Suaranya putus-putus, Kak. Gimana, Kak? Halo? Halo, Kak. Salah riset dan pengembangan produk perlukaan-perlukaan yang rambut. Saat ini, kita biopiksi, pengembangan dan pengembangan. Sampai jumpa. Oke, bagaimana teman-teman? Mengeluhkan suara saya yang kecil ya. Mohon maaf, sepertinya koneksinya masnya kurang bagus ya. Apakah... Oh, iya. Apakah sudah... Sudah ada jelasan... Apakah sudah... ...sangat yang lain? Apakah sudah... ...sangat yang lain? ...sangat yang lain? Terima kasih. selamat menikmati sebentar ya teman-teman ini ada gangguan teknis akan diperbagi segera selamat menikmati teman-teman bagaimana surat saya? apakah sudah bisa terdengar jelas? iya sudah kak oke baik kita lanjutkan ya sudah terlihat share screen yang saya lakukan? sudah ada ya? belum sudah terlihat? sudah terlihat oke BKT Biotek kita kreasi bioteknologi rapi dengan yang untuk pertanian dan teknologi Indonesia terima kasih yang kedua industrialisasi produk hasil pengembangan bioteknologi pertanian dan perikanan berkelakutan yang ketiga menyediakan jasa dan analisa laboratorium mikroba kualitas tanah, kualitas daun, dan kualitas air yang keempat menyediakan fasilitas pembelajaran, pendampingan, dan kolaborasi penelitian di bidang pertanian dengan pengetahuan memimpati perkebunanan dan bayi dan kapal kultur dan yang kelima mengembangkan pengetahuan dan semen meningkatkan dari masalah sehingga tercipta petani muda yang berprogram ini meliputi kelas dan yang yang ber bergaya ya 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 suaranya terputus-putus suaranya terputus-putus suaranya terputus-putus suaranya terputus-putus mohon maaf ya teman-teman karena moderator sedang ada gangguan ya sebentar ya suaranya tidak ada sama sekali iya sebentar sedang diperbaiki oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Sebenarnya ada kendala. Ya Mas Yofi, apakah bisa sudah dimulai Mas? Sebentar Mas, ada kendala. Ya mungkin sambil menunggu Mas Yofi, teman-teman ini berasal dari mana ya? Mas Alvin Sukron, dari mana nih Mas Alvin Sukron? Aku dari Pati Jateng, aku jauh ya. Teman-teman yang lain, dari mana nih semuanya? Oh iya. Ini Pak Parsono dari Jawa Tengah, Mas. BPTP Jawa Tengah. Oh dari Jawa Tengah, dari Banyuwangi. Jawa Tengah, BPTP Mas. Oh BPTP ya. Ya, dalam pengkajian teknologi petang. Rata-rata semuanya dari Jawa Tengah ya? Jawa Tengah memang aktif karena pusat percabayan kali. Betul, betul, Pak. Karena memang pusat percabayan-cabayan di Jawa Tengah. Wah ada dari Bokor juga, ada dari Median. Sedang tanam apa, Pak? Saya ini Mas, kebetulan sebagai seorang PNS dengan jabatan penyuluh pertanian, tentu akan memberikan informasi-informasi hasil sebuah kajian, termasuk kali ini yang diseminarkan, seperti itu, Mas. Baik, Bapak. Bapak dari Jawa Tengah. Ya. Jadi penyuluh ya, Pak? Ya, betul. Saya penyuluh, Mas. Penyuluh pertanian. Tani, Pak. Ya? Kalau boleh tahu, megang berapa kelompok tani, Pak? Nah, saya kan posisinya itu ada pada tingkat provinsi, jadi wilayahnya ada di 35 kabupaten dan kota. Sehingga dalam hal seperti penyuluh lapangan itu beda. Kalau penyuluh lapangan kan mempunyai wilayah binaan yang seharusnya satu penyuluh, satu desa. Nah, kebetulan saya penyuluh di tingkat provinsi sekaligus juga sebagai Ketua Perhimpani, artinya Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia, Jawa Tengah. Begitu, Mas. Biasanya ada agenda apa, Pak, dengan waktu terdekat ini, Pak? Ya, waktu terdekat ini nanti kami akan menyampaikan hasil-hasil informasi seperti ini dalam temu penyuluh yang saya rencanakan nanti minggu pertama bulan September, Mas. Kalau boleh tahu, menurut lokasi di mana, Pak, pertemuan apa, Pak? Nah, pertemuannya rencananya nanti diungaran. Jadi penyuluh-penyuluh dari kabupaten, kota di Jawa Tengah, sebagian saya undang, kemudian saya beri informasi-informasi terkini begitu, karena untuk mengikuti acara-acara seperti ini kan juga tidak semuanya beda kadang. Iya, Pak, betul. Ya, lokasinya nanti diungaran, Mas. Nah, ini masih di mana posisi? Enggara, oke. Kalau saya di Sleman, Pak, Yogyakarta. Oh, di Sleman, ya. Ini sebagai panitia pelaksana seminar ini, ya. Betul, Pak. Kalau nanti kita bisa bergabung di agenda pertemuan penyuluh itu bagaimana, Pak? Ya, tidak masalah. Hanya saja sifatnya kan itu apa, istilah bahasanya itu terbatas kadang-kadang gitu. Cuma pada skala tertentu, saya juga mengadakan seminar. Tetapi itu, Mas, tidak ada, ini tidak, saya buat onlinenya itu. Jadi offline itu, Pak, Yogyakarta. Nanti mungkin kita bisa datang ke sana, Pak, mungkin. Ya, bisa. Nah, ini masih mahasiswa atau gimana? Kalau saya kebetulan bekerja di PT Biotik Cipta Kekasi, Pak. Oh, sudah pegawai di PT, ya, Mas, ya. Kalau Bapak sebagai PNS. Saya PNS. PNS sudah tua, Mas. Sudah lama, Mas. Oh, iya. Untuk informasi bagi teman-teman semua peserta, nanti akan ada dua doorprice untuk dua pertanyaan yang beruntung. Selanjutnya juga nanti akan dibuka untuk mendapatkan e-sertifikat, nanti akan dibuka sesi persensi pada saat sesi tanya-jawab. Oh, iya. Oke, Pak. Sampai selamat. Oke, kalau teman-teman yang lain mungkin bisa ngobrol-ngobrol sebentar sambil menunggu Mas Yofi yang sedang berkendala sinyal. Iya. Seterja juga. Yang sedang menanam cabai. Oke, Mas Yofi. Apakah sudah bisa, Pak? Ini saya share ini, Mas. PPT-nya ke admin. Mohon ditunggu. Karena pakai laptop saya ternyata tidak kuat. Siap, Mas. Oke, saya membacakan dulu dari kolom chat. Ini ada Mbak Ahadiyah Ayu Umayyah. Saya kan anam cabai, tapi di pekarangan rumah. Woy, bagus itu memanfaatkan lahan pekarangan rumah ya, Mbak. Teman-teman lain gimana? Info-lover teman-teman. Wah, ada yang dari Kalimantan juga ya, Kalimantan Selatan. Teman-teman yang mempunyai yang artusias untuk ikut acara di webinar pada siang hari ini. Sudah di-screen ya, Mas Yofi ya? Oke, Mas Yofi. Sudah, ya? Oke, silakan. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan, Mas Yofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, suara saya terdengar ya, teman-teman? Sudah terdengar jelas, Mas Yofi. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang datang pada siang menjelang sore hari ini untuk mengikuti acara bincang biotek dengan tema sukses budidaya cabai. Nanti kita akan sharing bersama-sama. Mungkin saya punya pengalaman apa, teman-teman ada pengalaman apa, nanti kita saling tukar ilmu, kemudian tujuannya apa? Supaya ketika kita jadi petani cabai atau kita sedang menjadi seorang penyuluh yang nanti akan memberikan materi kepada petani cabai, kita bisa saling tukar informasi. Jadi, apa yang saya sampaikan di bincang biotek ini tidak sepenuhnya mungkin nanti 100% benar. Mungkin nanti ada yang mau membenarkan, silakan. Ada yang mau beri masukan, silakan. Nanti kita saling tukar ilmu saja. Oke, mungkin bisa di next ya, Mas moderator. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Yuki Afianto. Saya berasal dari Yogyakarta. Kemudian saya dulu berkuliah di Prodi Agronomi. Baik itu S1 maupun S2. Jadi, sekarang saya nurusan S2 ya, teman-teman. Kemudian saya memiliki beberapa pengalaman kerja. Yang pertama di EPT MSMB yang bergerak pada bidang agroteknologi. Saya di sana bekerja sebagai head of expert system yang mengelola data-data pertanian. Kemudian untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tertentu untuk petani. Dan kemudian dari tahun 2022 sampai sekarang, saya berada di PT Biotech Cipta Kreasi. Saya adalah seorang staff di Divisi Agronomi di bagian riset dan development-nya. Kemudian nomor telepon saya ada di depan, jika teman-teman nanti berminat untuk sharing dengan saya. Saya juga selain seorang yang dikatakan intelektual, tapi saya juga seorang petani. Jadi di depan teman-teman bisa lihat, saya sudah menanam beberapa komoditas pertanian. Yang pertama adalah cabai, kemudian padi, sayuran, sawi, buncis, kol, brokoli, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang kacang-kacangan, kacang panjang, buncis, dan lain sebagainya. Tapi untuk pengalaman saya, saya baru mulai bertani sebenarnya tahun 2017 sampai sekarang. Dan dari berbagai macam komoditas tersebut, saya sampai sekarang yang menjadi fokus adalah di tanaman cabai. Kenapa tanaman cabai? Karena saya melihat untuk cabai ini mengasihkan. Karena kalau dari segi harga kan fluktuatif sekali ya, teman-teman. Akan ada masanya ketika saya panen itu, wah saya dapat harga yang bagus. Tapi panennya jelek. Gimana caranya supaya musim tanam berikutnya, saya bisa tanam bagus, dapat harga bagus, dan produksinya banyak. Kan itu membahagiakan hati. Nah, makanya di budidaya tanaman ini sebenarnya kita juga tidak hanya sekedar, menanam tanaman, dapat hasil, dijual. Tapi kita ada seninya. Seninya, ya itu tadi. Gimana cara dapat produksi bagus, dapat harga yang bagus, kita bahagia, dapat uangnya juga banyak. Karena kita tidak bisa mengungkiri ya, kalau kita budidaya tanaman itu yang kita kejar memang profitnya. Kenapa sih saya tertarik menjadi seorang petani? Jadi, kembali cerita, saya sering cerita, kalau saya ini mahasiswa pertanian, agronomi lagi budidaya pertanian, tapi kalau sampai tidak bisa budidaya pertanian, itu nanti pasti akan ditanyai sama tetangga-tetangga saya. Ya, nah pertanian, tapi raso tanyi. Mesti seperti itu. Jadi, makanya saya langsung terjun aja lah ke pertanian. Tapi saya sangat berminat kalau di tanaman sayur, karena kenapa? Perawatannya lebih mudah, dan secara hitung-hitungan analisis sejahatannya, itu lebih menguntungkan daripada tanaman pangan sebenarnya. Dan mungkin tadi disampaikan juga oleh Pak Warsono. Tadi ada salah seorang penyulur di BPTP, Pak Warsono dari BPTP Jateng. Betul, Mas. Saya dari BPTP Jateng, Mas. Ya. Salam, Pak, buat Pak Sodik sama Bu Endah. Oh, ya. Ya, teman, Mas. Cuman terakhir, beliau ini pindah di kantor BRIN, karena BPTP kan nanti akan berubah nama begitu, Mas. Oh, oke, oke. Iya, Pak. Salam, Pak. Saya dulu juga dibantu oleh beliau untuk berdaya capai, diajari sedikit banyak, gitu, Pak. Itu mungkin sedikit profil dari saya, bisa dilanjutkan untuk next-nya. Nah, topik kita pada hari ini adalah sukses untuk berdaya capai. Kita harus tahu ini, untuk sukses itu seperti apa? Sukses itu untuk berdaya adalah kita dapat produksi yang banyak. Tapi nanti sukses ini akan berbeda lagi kalau kita berbicara tentang agribisnisnya. Kita sukses, dikatakan sukses, produksi banyak dan hasil yang banyak tadi. Tapi di sini kita akan berbicara dulu untuk produksinya. Produksi ini di tanaman capai, dia sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan tanaman capai. Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Kita bisa membedakan secara umum ada dua, yaitu faktor dalam tanamannya dan yang kedua adalah faktor dari lingkungannya. Sedangkan dari faktor tanaman, itu umumnya adalah dari genetika tanaman itu sendiri. Apakah dia memiliki produksi yang bagus? Apakah dia memiliki kemampuan atau ketahanan terhadap bahama penyakit? Atau dia mempunyai ketahanan terhadap cekaman-cekaman yang lain? Seperti itu. Dan yang kedua adalah faktor dari lingkungan tumbuh, tanaman capai itu sendiri. Yang secara umum kita bisa bedakan untuk faktor biotik yang dipengaruhi oleh makhluk hidup dan abiotik yang dipengaruhi oleh benda tak hidup. Untuk faktor abiotik, ada diantaranya adalah ketersediaan air, terutama kedalamannya. Kemudian dari tanahnya, nanti ada faktor kesuburan secara kimiawi, kesuburan secara biologi, dan juga secara fisika. Kemudian ada udara. Udara yang dimaksud di sini adalah secara atmosferik. kemudian ada juga ruang tumbuh. Jadi ini sangat berpengaruh, nanti terhadap daerah tanam. Dan yang terakhir adalah faktor dari biotik yang berasal dari makhluk hidup, berupa hama, patogen, gulma, dan organisme yang memiliki manfaat untuk tanaman kita. Nah, secara umum, pertumbuhan dipengaruhi oleh tanaman atau lingkungan dalamnya, genetika, dan juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan secara garis besar, genetika dan lingkungan ini bisa kita manage dengan kemampuan kita sebagai manusia, yaitu adalah dalam hal manajemen budidayanya. Seperti itu. Secara garis besar, kalau kita mencerahkan sukses itu luas sekali. bagaimana caranya sukses, kita harus bisa mengatur semua faktor-faktor ini. Supaya tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Sayangnya untuk beberapa faktor tadi, itu pasti ada kendala-kendalanya. Saya sering bertemu dengan petani, baik itu dari kelompok tani saya sendiri atau dari petani yang ada di luar, saya sering bertanya, sebenarnya kendalanya untuk bertanam cabai itu apa? Dan apa yang saya temui pun, saya konfirmasi di sini. Yang pertama memang, yang paling umum adalah hama penyakit. Kemudian yang kedua adalah cuaca dan iklim yang tidak menentu. Dan yang ketiga adalah kesuburan tanah, baru yang terakhir adalah manajemen budidaya tanaman. Yang saya highlight dengan warna merah, cuaca dan iklim yang tidak menentu, ini salah satu faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Sangat sulit untuk kita modifikasi, jadi tidak akan kita bahas di sini, kita akan membahas terutama nomor satu dan nomor tiga, yaitu hama penyakit, dan yang kedua adalah faktor kesuburan tanah. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa hama penyakit utama di tanaman cabai. Yang pertama dari sebelah kiri, sebelah kiri teman-teman ya, itu adalah penyakit keriting kuning yang disebabkan oleh kemunivirus. Kemudian yang tengah, itu adalah nomor dua, itu daunnya menggulung ke bawah, disebabkan oleh beberapa hama kutu-kutuan, terutama adalah golongan trips. Yang ketiga ini adalah tanaman cabai yang terkena layu. Nah, ini layu nanti ada beberapa macam, bisa layu jamur atau layu bakteri. Kemudian yang keempat, yang paling jadi momok di musim penghujan, ini adalah cabai yang terkena patek atau antragnosa. Dari keempat ini, kalau kita lihat di petani, umumnya pada musim penghujan, masalah utamanya adalah patek, sedangkan pada musim penghujan, masalahnya adalah patek dan layu, sedangkan di musim penghujan adalah terserang penyakit keriting kuning dan juga penyakit daun mulung. Nanti akan kita bahas, ini dari penyakitnya, kemudian next hamanya. Yang kedua, ini adalah hamanya, yang utama. Pojok kiri atas, ini adalah hamatrix, jadi dia ciri-cirinya, bentuk tubuhnya ini memanjang. Beda halnya dengan yang nomor dua, di pojok kanan atas, ini adalah penyakit, ini adalah hama kutu kebul, atau bemisiyata baci, ini yang menyebabkan keriting kuning, kemudian di pojok kiri bawah, ini adalah tungau atau mitz, yang menyebabkan penyakit daun menggulung, seperti yang di trips tadi. Dan yang terakhir, ini buah cabai yang busuk, disebabkan oleh lalat buah. Ini adalah beberapa hama, yang utama di tanaman cabai. Kita next. Nah, kemudian, bagaimana cara kita mengendalikan tanaman, supaya tidak, apa ya, supaya tidak, mengendalikan penyakit, supaya tidak menyebar di pertanaman kita, kita mengenal di sini yang namanya adalah pengendalian hama terpadu. Nah, pengendalian hama terpadu ini punya empat konsep. Yang pertama adalah, budidaya tanaman sehat, kemudian kedua adalah, pemanfaatan musuh alami dan agensi hayati, kemudian yang ketiga adalah, pengamatan rutin di lahan, dan yang keempat, petani adalah manajer sekaligus ahli PHT untuk lahannya sendiri. Jadi konsepnya adalah, kita buat tanaman itu sehat, baik itu dari dalam, secara internalnya, maupun lingkungannya. jangan sampai kita tidak memenuhi kebutuhan hidup bagi tanaman tersebut. Kita harus membuat tanaman ini sehat terlebih dahulu. Dengan tanaman yang sehat, kemudian nanti misalnya ada terserang oleh, ada kemunculan dari hama atau patogen, itu akan memperkecil kemungkinan, supaya memperkecil kemungkinan untuk hama atau penyakit itu dapat menyerang ke tanaman kita. Kemudian kita juga manfaatkan beberapa musuh alami dan agensi hayati, dan juga beberapa peralatan penunjang untuk mencegah hama supaya tidak menyerang. Contohnya di bagian gambar yang kiri bawah, ini adalah trichoderma, yang dikembangkan oleh perusahaan saya di PT Biotek Cipta Kreasi. Ini musuh alami untuk jamur yang patogenik. Misalnya tadi adalah koletotrikum penyebab patek, dan juga fusarium penyebab layu fusarium. Kemudian kita juga menggunakan metarisium di gambar nomor tiga untuk mengendalikan hama uret yang berbasis musuh alami. Kemudian kita juga menggunakan peralatan penunjang, misalnya adalah likat kuning untuk memperangkap hama-hama yang merugikan. Misalnya tadi adalah trips, kemudian tungau, kutu kebul, lalat buah. Kita bisa menggunakan perangkap likat kuning, bisa juga menggunakan penunjang berupa tanaman rekugia dan tanaman border, supaya hama itu tidak masuk ke pertanaman kita, tetapi dia akan lebih memilih untuk masuk ke tanaman border tersebut. Kemudian konsep yang ketiga adalah pengamatan rutin di lahan. Kita sebagai petani tidak boleh locewe ini. Kita menanam, ngobok, sudah dibiarkan saja. Kita harus tetap rutin untuk datang ke lahan, mengamati bagaimana perkembangan dari serangan hama atau penyakit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa tahu perkembangan populasinya bagaimana. Apakah populasinya ini sudah mencapai ambang batas ekonomi atau belum. Kalau sudah mencapai ambang batas, baru kita akan melakukan pengendalian. Pengendaliannya seperti apa? Kita tidak melarang untuk menggunakan kimiawi, tetapi kita meminimalisasi penggunaan kimiawi. Gunakan dulu pengendalian yang berbasis ramah lingkungan. Misalnya menggunakan musuh alami dan agensi hayati dulu. Jika tidak mempan, kita lakukan pengendalian yang lain. Dan jalan terakhirnya adalah kita menggunakan pengendalian kimiawi. Ini sangat berhubungan dengan ekosistem bagi tanaman budaya kita. Begitu pun nanti ketika kita berbicara tentang pupuk, kita tidak menolak untuk menggunakan kimiawi. Tidak melarang. Tetapi sebisa mungkin kita kurangi penggunaannya. Nanti akan ada efek-efek tertentu. Oke, lanjut. Kenapa kita harus melakukan pengamatan di lahan? Contohnya seperti ini. Ketika tanaman cabai kita itu terserang oleh layu, kita harus menentukan tanaman kita ini layu karena apa? Karena layu ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Layu karena jamur atau layu karena bakteri. Layu jamur pun nanti dia akan berbeda-beda. Ada yang layu fusarium, ada yang layu pitium, ada yang layu pitotora. Dan kalau layu bakteri akan punya ciri-ciri khas khusus. Contohnya seperti ini. Di sebelah kiri, ini adalah batang cabai yang sudah saya potek. Kemudian ketika kita masukkan ke dalam tabung yang berisi air, ketika keluar cairan yang agak ketal dan turun ke bawah, ini adalah yang disebut dengan us. Ini adalah ciri khas bahwa tanaman kita itu terserang oleh bakteri. Nah, tapi ketika tanaman kita terserang oleh jamur, ketika kita masukkan ke dalam tabung berisi air, tidak akan keluar seperti ini. Nah, inilah yang menyebabkan pentingnya pengamatan. Kenapa? Karena kalau kita misalnya tadi sekedar menjudge, oh ini layu karena jamur. Kita beri umur jamur, ternyata tidak efektif. Karena yang menyerang bukan jamur, tapi adalah bakteri. Jadi kita harus benar-benar tahu penyebabnya apa, populasinya berapa, sehingga kita bisa menentukan teknik pengendalian yang tepat. Seperti itu. Next. Nah, kemudian kita mulai masuk untuk cara pencegahan dan pengendalian. Yang pertama adalah keriting kuning dan daun keriting. Ini yang sering non-sewu kurang dipahami oleh petani-petani ya. Kenapa tanaman itu mengalami penyakit kuning dan daunnya mengeriting? Nah, jawaban mereka, oh itu kues kena jamur gitu. Ternyata bukan. Penyakit keriting kuning dan daunnya mengeriting itu disebabkan oleh virus. virus, yaitu virus gemini. Yang disebabkan oleh faktor berupa kutu-kutuan. Baik itu trips, tungau, maupun kutu-kutu kebun. Penyakit siata baji. Jadi ketika kita mau mengendalikan penyakit ini, kita harus mencegah faktornya untuk menyebarkan virus dari satu tanaman yang tidak sehat. Kita cegah supaya tidak mampir ke tanaman yang sehat. Karena kalau sudah dari tanaman yang tidak sehat, masuk ke tanaman yang sehat, nanti penyebarannya akan sangat cepat sekali. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama adalah menggunakan tanaman pagar. Tanaman pagar ini adalah tanaman yang dia memiliki tinggi lebih dari tanaman cabai kita. Dan bisa menjadi pagar supaya hama, kutu-kutuan tadi tidak bisa masuk ke dalam pertanaman cabai kita. Jadi di bagian luar dari pertanaman kita, kita buat tiga baris tanaman, tiga layer. Tanamannya apa? Bisa menggunakan jagu, bisa menggunakan bunga matahari, bisa juga menggunakan tanaman sorghum. Dan jika teman-teman punya tanaman lain yang bisa digunakan, asal itu tidak berfungsi sebagai faktor dari penyakit keriting kuning, bisa digunakan seperti itu. Kemudian yang kedua, harus dilakukan sanitasi lahan dari gulma inang. Karena berbagai gulma yang ada di lahan, ternyata dia bisa menjadi inang. Atau pembawa dari virus ini. Ketika kita malas untuk membersihkan gulma di lahan, dan ternyata gulmanya terserah oleh penyakit keriting kuning, dan di lalahnya itu ada ke kutu daun atau kutu kegul dan lain sebagainya, menclo atau menempel di tanaman gulma tersebut, dia bisa menyebarkan penyakit itu ke tanaman kita yang sehat. Jadi benar-benar harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan likat kuning atau yellow sticky traps, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk memperangkap hama-hamanya. Dan terakhir, pengendaliannya, jika pengendalian ini tidak bisa menyebabkan tanaman kita tetap sehat, gunakanlah kimiawi. Tapi untuk penggunaan kimiawi ini, kita harus memperhatikan konsep resistensi hama. Nah, bagaimana itu? Kita harus melakukan pergiliran pesticida atau insecticida di sini. Nah, caranya bagaimana? Menurut jurnal yang saya baca, kita mengganti insecticida itu tiap 3 minggu untuk hama kutu-kutuan. Jadi, misalnya pada saat tanaman kita berumur 0 MST, 0 minggu setelah tanam, sampai 3 minggu, kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan aktif dengan golongan organofosfat. Contohnya adalah Asefat, Glorpirifos, Diasinon, Pentium, Provenofos, dan lain sebagainya. Kemudian di 3 minggu selanjutnya, jadi minggu ke-4 sampai minggu ke-6, kita gunakan golongan yang lain, yaitu golongan piretroid. Misalnya adalah lambdasialutrin, diltametrin, dan lain sebagainya. Kemudian di 3 minggu selanjutnya, kita gunakan pesticida dengan golongan Avermectin dan Milbemisin. Contohnya adalah Avermectin dan Emamectin Benzoat. Kemudian dari minggu ke-10 sampai minggu ke-12, kita kembali lagi ke golongan yang pertama, yaitu organofosfat. 3 minggu selanjutnya ganti lagi ke piretroid. 3 minggu selanjutnya ganti lagi ke Avermectin. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi resistensi dari hama yang menjadi target kita. Ini sangat penting. Kenapa? Karena contohnya di daerah saya, golongan pesticida yang pertama digunakan itu adalah dari golongan Avermectin, yaitu Abamectin. Abamectin yang digunakan, saya sebut merknya saja ya, menggunakan demolis dengan 18 EC. Petani satu wilayah langsung menggunakan demolis semua. Oh, ngunggu keriting apa yang nganggung demolis? Langsung semua petani menggunakan demolis. Secara terus-menerus dalam kurun waktu satu tahun. Sudah menggunakan demolis, ternyata tahun berikutnya nggak mempan. Langsung muncul resistensi. Ini disebabkan karena tidak adanya pergiliran, dan tidak adanya perbedaan dari penggunaan bahan aktif. Seperti itu. Besoknya menggunakan bahan aktif yang sama, Abamectin, cuma dosisnya dinaikkan. Menggunakan base grimec, sama-sama abamectin. Satu tahun berikutnya nggak mempan lagi. Naik lagi, agrimec. Makin lama makin nggak mempan. Nah, seperti itu. Untuk mengurangi resistensi, kita harus melakukan pergiliran pesticida seperti itu. Next. Nah, yang kemudian kedua yang menjadi momok juga di musim pengusian adalah layu fusarium. Layu fusarium ini disebabkan oleh jamur, terutama yaitu fusarium oksisporum. Bagaimana pengendaliannya? Ini sudah saya buktikan sendiri. Untuk mengurangi serangan layu fusarium, kita harus menggunakan jarak tanam yang lebar. Nah, ini yang jadi agak bingung saya menjelaskan ke petani seperti itu. Karena pemikirannya petani itu adalah ketika kita menggunakan jarak tanam yang lebar, nanti populasi tanamannya itu akan jadi lebih sedikit. Dan hasilnya jadi lebih sedikit. Ternyata saya perhatikan, setelah saya tiga kali tanam menggunakan jarak tanam, 60 kali 70, itu penyebarannya, layu fusarium itu sangat berkurang. Dan justru hasilnya, bobot hasilnya, panel itu lebih banyak. Ketimbang jarak tanam saya yang pertama yaitu 50 kali 50. Nah, kenapa? Karena jarak tanam ini menentukan masuk dan tidaknya foton atau cahaya matahari yang bisa ditangkap oleh daun. Dan cahaya matahari yang masuk ke atas mursa itu juga berpengaruh terhadap kelembapan dan suhu darah di sekitar tanaman. Ketika suhunya itu rendah, kelembabannya tinggi, perkembangan jamur fusarium ini akan lebih cepat di dalam tanah. Nah, maka dari itu kita juga harus perlu perhatikan jarak tanam dan yang kedua perhatikan sanitasi lahan dari rumah dan perbaikan drainase supaya tidak ada lahan yang mengembang, mengembang atau apa ya, banjir seperti itu. Kemudian kita untuk pencegahannya adalah kita harus menggunakan mursa hitam perak. Kenapa? Karena mursa ini dapat menyerap panas yang dapat mematikan bibit dari jamur fusarium. Kemudian kita juga menggunakan pupuk kalsium yang dikocorkan plus disemprot juga. Fungsinya apa? Kalsium ini mempertebal dinding dari akal dan juga mempertebal dinding dari daun. Ini nanti akan bermanfaat juga untuk pencegahan terhadap penyakit patek atau antragnosa. Kemudian, nah ini yang paling utama kalau teman-teman sudah menemukan satu tanaman yang lain saja, itu saya sarankan untuk segera dicabut dan dibakar. Jangan merasa eman-eman. Kenapa? Karena kalau kita biarkan di dalam lubang tanam itu, kemudian kita siram dengan air atau terjadi hujan, air ini akan membawa bibit dari pusarium itu menyebar ke tanaman sebelahnya. dan akan cepat sekali penyebarannya. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk kalau sudah nemu satu, langsung cabut. Dan di lubang tanam yang terserah itu harus dikocok dengan dolomit dan juga beneficial microbes atau mikrobia yang bermanfaat. Misalnya adalah Sedomonas loresen, Trichoderma harisianum, dan Basius utilis. Tiga mikroba ini bermanfaat untuk melawan sisa-sisa bibit layu fusarium yang ada di dalam lubang tanam kita. Plus kita harus mengaplikasikan di sekitarnya. Jadi misalnya ada empat tanaman cabai, keempat-empatnya ini harus kita aplikasikan juga. Kemudian disarankan untuk tidak menanam di lubang tanam yang sudah terserang itu sampai kurang lebih satu musim tanam. Jadi sampai panen kita biarkan dulu setelah kita beri dolomit kita cabut tadi kita beri dolomit kita beri mikrobs jangan ditanam dulu jangan disulam. Kenapa? Karena masih ada itu bibitnya di dalam situ. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai kita nanam layu lagi kita nanam layu lagi dan itu akan menghabiskan banyak waktu kita. Dan bahan aktif yang bisa digunakan diantaranya adalah benomil, metiram, piraklo, lorontalonil, tembah gitruksida dan nah ini yang agak booming kemarin ini yaitu penggunaan peroksida atau H2O2. Seberapa efektif H2O2 ini? Saya sudah membuktikan sendiri dengan pengocoran untuk tanaman tanaman cabai yang terserang leuvisarium lubang tanamnya saya berikan H2O2 dengan konsentrasi 50% sebanyak 50 mili saya tambahkan juga kalsium ke dalamnya plus 2 lomit di musim tanam berikutnya bisa mengurangi tidak mengurangi langsung tanaman itu tidak terkenal leuvisarium jika dibandingkan dengan lubang tanam lain yang bukas pusarium jadi saya sekaligus bertani saya sekaligus coba-coba riset seperti itu next ini yang menjadi Pak momok untuk petani cabai antraknosa atau busuk kering tapi bisa juga nanti ada busuk basah yang pertama pengendalian adalah dengan jarak tanam yang lebar kemudian sanitasi dan perbaikan terenase sama dengan naifusarium penggunaan musa hitam perak itu juga sama seperti fusarium pupuk kalsium yang dikocor dan disemprot ini juga penting dan ini yang paling penting sebenarnya ada di sini yaitu manajemen sanitasi panen ini sudah saya buktikan juga kenapa antraknosa ini sangat mudah menyerang di tanaman cabai kita karena begini sebenarnya siapa yang menyebarkan antraknos yang pertama adalah hujan yang kedua adalah kita sendiri nah kenapa seperti itu karena saya perhatikan di petani ketika memetik buah yang di lahan di cabai di lahan memetik yang sehat bersamaan dengan yang terkena antraknos dan yang terkena antraknos itu tidak dibuang di luar lahan dijatuhkan saja di atas musa nah ini salah satu kesalahan kenapa karena antraknos ini dia mudah sekali berkembang kena angin pun dia akan menempel dan berkembang inilah yang membuat kita harus melakukan sanitasi panen kita harus cuci tangan baik itu sebelum maupun sesudah panen jangan lupa gunakan sarong tangan saya sarankan gunakan sarong tangan plastik ketika petik buah itu kita harus petik yang sehat dulu sorry petik yang terserang dulu baru kemudian di petik yang sehat seperti itu jadi petik cuci tangan petik terserang kumpulkan bakar cuci tangan lagi petik yang sehat kemudian kita cuci tangan lagi harus seperti itu kenapa? karena dengan menggunakan sunlight atau cuci tangan kita itu bisa mematikan jamur dari koletotrikum atau penyebab antraknosa ini kemudian bahan aktifnya untuk antraknosa dapat menggunakan tiga minggu pertama fungisida sistemik contohnya dari golongan metoksi akrilat contohnya adalah asoksistrobin peraklostrobin famoxadon dan sebagainya kemudian ditinggal minggu setelahnya kita campurkan yang tadi yang sistemik itu dengan yang kotak misalnya adalah bahan aktif tembaga metiram propinep chlorotalonil dan sebagainya oke next kemudian untuk busuk buah atau yang disebabkan oleh lalat buah kita dapat menggunakan satu satu hal yang sangat mudah yaitu adalah feromon sex jadi menggunakan bahan aktif metileogenel yang mampu meraksang lalat jantan untuk datang ke perangkat kita jadi lalat jantan populasinya berkurang lalat betina tidak akan dibuahi tidak akan ada telur yang menetas telur ulat yang menetas di dalam tanaman jantan ini sudah sangat lazim digunakan di petani hanya saja untuk kebutuhannya kurang lebih adalah 40 botol seperti ini per hektare jadi harus sering diganti juga mungkin itu yang perlu jadi perhatian untuk petani next nah kemudian kita masuk ke kendala yang kedua kita sering menemukan tanaman-tanaman di petani itu yang misalnya tadonya mengeriting seperti gambar di kanan bawah di atasi dengan menggunakan pupuk apapun itu ternyata tidak bisa pupuknya apa pak NPK mas oh ya 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 nah yang jadi apa ya jadi kekhawatiran saya adalah petani itu mindsetnya pupuk itu hanya pupuk makro saja ternyata enggak ternyata tanaman itu juga membutuhkan pupuk mikro misalnya adalah boron seng tembaga aluminium besi dan lain sebagainya ada banyak sekali nah tanaman itu mempunyai ketika misalnya kita sakit kita bisa menunjukkan gejala-gejala saya sakit seperti halnya dengan tanaman tanaman ketika dia kekurangan unsur hara dia akan menunjukkan gejala-gejala tertentu misalnya di gambar atas nomor 1 bagian kiri ketika daun tanaman cabai kita yang bagian bawah itu menguning tapi yang bagian atas masih hijau menguningnya secara merata itu adalah tanda-tanda gejala tanaman kekurangan nitrogen jadi kita harus memberikan kemudian gambar yang tengah bagian atas ini adalah tanda-tanda tanaman kekurangan fosfor jadi di daun yang bagian bawah dia akan menguning dan memulai dari pucuk dari pucuk depan pucuk paling luar kemudian nanti akan ke belakang ciri-cirinya seperti itu dan akan muncul gejala daun itu akan berwarna keunguan kemudian yang ketiga adalah di bagian atas paling kanan ini adalah ciri-ciri tanaman yang mengalami kekurangan kalium sama dia akan mengalami kekuningan tapi dimulai dari tepi tepi daun masuk ke bagian tengah dan akan mengalami necrosis atau daunnya akan mengering ini adalah ciri-ciri kalium kemudian di bagian pojok kiri bawah ini adalah gejala tanaman kekurangan kalsium dimulai dari daun-daun bagian atas mulai menguning secara merata beda beda sekali dengan nitrogen nitrogen dari daun bawah kalau kalsium dari tunas-tunas muda kemudian ini adalah bagian bawah tengah ini adalah ciri-ciri kekurangan magnesium di bagian tanaman bagian bawah daun-daun bagian bawah dan mengalami kekuningannya satu daun tetapi tulang daunnya ini tetap berwarna hijau dan yang terakhir ini yang paling sering ditanyakan oleh petani kenapa ya dan saya mengeriting jadi daun muda dia akan mengeriting turun ke daun tua ini disebabkan oleh kekurangan boron dari kekurangan boron ini kita bisa juga melihat ada kemungkinan serangan dari hama trips jadi kita harus perhatikan apakah ini gejala tanaman kekurangan boron atau terserang oleh trips seperti itu dan di boron ini ada ciri khas lain yaitu tulang daunnya dia akan samar jadi tidak tidak jelas tidak menonjol seperti itu tapi dia akan apa ya dia akan tipis seperti itu nah ini sering disebut oleh petani disini itu daunnya itu mudah diremas bahasanya saya lupa nanti kalau ketemu saya akan beritahu ke teman-teman nah ini juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang ingin bertanam di Jawa salah satu kunci suksesnya adalah air air itu adalah sumber utama kehidupan bagi setiap makhluk hidup terutama kita manusia kemudian hewan dan juga tumbuh kenapa air itu sangat penting karena unsur hara itu dibutuhkan oleh tanaman dan dia hanya tersedia ketika dia dalam bentuk larutan atau ion jadi dia harus terlarut di dalam air dulu baru bisa diserap oleh tanaman itulah itulah kuncinya jadi tanaman harus tetap berada dalam kapasitas lapang jadi tidak terlalu basah tapi tidak terlalu kering juga itu harus selalu diperhatikan maka kita harus selalu mengecek tanah di pertanaman kita ini kurang air atau enggak atau kelebihan air atau tidak kemudian kedua adalah kita harus memperhatikan pH tanah pH tanah untuk tanaman yang paling bagus adalah di kisaran 6,5 sampai 7,5 kenapa demikian karena pada range di gambar sebelah kiri coba teman-teman perhatikan pada kisaran 6,5 sampai 7,5 semua unsur hara ini tersedia baik itu dalam jumlah yang besar maupun yang sedang dilihat dari ukuran apa namanya ukuran barnya itu besar tidak kecil seperti di pH rendah maupun di pH tinggi jadi ukuran barnya besar penuh seperti itu nitrogennya penuh fosfor penuh kalium penuh sulfur penuh kalsium penuh dan seterusnya jadi hara mikro maupun hara makro akan sangat banyak tersedia ketika pH tanah kita 6,5 sampai 7,5 nah ini yang penting diperhatikan jadi ketika jadi ketika kita mau melakukan pengapuran kita juga harus perhatikan pH tanah yang berapa di awalnya misalnya kita dapat catatan pH tanah kita 6 kita ingin menaikkan ke kisaran 6,5 nah itu ada hitungannya sendiri untuk satu nilai kenaikan pH kita membutuhkan 1 hektar kurang lebih 2 ton dulu mit nah itu nanti bisa jadikan perhitungan untuk lahan teman-teman butuhnya berapa seperti itu next nah pH ini juga penting kok kosong next next dulu sebelumnya sebelumnya mas sebelumnya sebelumnya nggak ada ya kosong 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 mas oh ya ini sebenarnya ada gambar sebelumnya yaitu pH tanah itu pengaruhnya juga untuk perkembangan hama penyakit hama penyakit itu akan sangat cepat berkembang ketika pH-nya itu di bawah 6 tetapi beneficial microbes atau mikroba bermanfaat dia akan sedikit berkembang di bawah pH 6 tetapi ketika pH-nya di atas 6 yang tertekan perkembangan yang adalah mikroba yang pathogenik tetapi yang bermanfaat dia akan lebih banyak oke mungkin kita lanjutkan saja nanti kalau ada gambarnya saya share lagi ini untuk tanaman cabai dalam melakukan pengelahan-lahan kita harus benar-benar memperhatikan yang pertama adalah arah bedengan disarankan sebisa mungkin arah bedengan adalah dari utara ke selatan jadi menghadap ke timur dan barat kenapa demikian karena ketika menghadapnya ke timur dan ke barat tanaman cabai kita itu akan lebih banyak mendapatkan cahaya matahari jadi pertumbuhan nanti akan lebih optimal karena mendapatkan cahaya matahari lebih untuk fotosintesisnya kemudian pengelahan-lahan ini benar-benar harus diperhatikan ketika pengelahan primer maupun sekunder kita harus memperhatikan tanah itu benar-benar terbalik supaya apa supaya bagian bawah tanah bagian bawah itu naik ke atas tanah ini akan subur karena memiliki sisa-sisa dari pupuk yang kita berikan sedangkan tanah bagian atas yang tempat berkembangnya mikroba yang patogenik dia akan turun ke bawah untuk mati seperti itu jadi kita mendapatkan dua kelebihan disini kita membalik tanah menaikkan tanah yang subur ke atas dan kita mematikan mikroba matogenik seperti itu kemudian next untuk pembibitan sendiri ini berhubungan dengan budidaya tanaman sehat kita harus memperhatikan kita sebisa mungkin menggunakan bibit yang sehat yang tidak memiliki bibit penyakit next aja di saat pembibitan kita juga bisa memaksimalkan ketika nanti kita pindah tanam kita bisa memaksimalkan tanaman untuk mendapatkan air dan yaitu dengan bantuan mikroba bermanfaat yaitu mikoriza mikoriza ini kita sudah produksi sendiri di PT Biotech dan kita beri label zakti mikoriza ini seperti teman-teman lihat di gambar bagian kiri ketika tanaman itu ada koloni mikoriza di bagian akarnya dia akan bisa menyerap unsur hara maupun air lebih banyak daripada tanaman yang tidak ada koloni mikorizanya karena mikoriza ini dia adalah perpanjangan akar dari tanaman jabe supaya bisa menyerap udara dan air tadi lebih banyak dan gambarnya ada di bagian tengah ini kapan pengaplikasi mikoriza itu yang paling bagus adalah ketika pembipitan atau ketika kita mulai membipitkan atau sebelum kita pindah tanam kenapa demikian karena mikoriza ini adalah jamur kita harus ingat lagi jamur ini akan lebih mudah untuk bersimbiosis dengan organ tanaman yang mudah maka dipilih di bagian benih atau bibit seperti itu jadi kita aplikasikannya sebelum tanam next kemudian untuk pemumpukan kita bisa menggunakan beberapa alternatif ada pupuk kimia yang paling pernah digunakan tapi disini saya mencoba untuk mengurangi pupuk kimia sebisa mungkin dengan menggunakan pupuk organik pupuk organik ini memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan pupuk kimia walaupun sifatnya adalah slow release tapi dia jenis unsur hariannya lebih lengkap dibandingkan pupuk kimia yang misalnya MPK hanya memiliki nitrogen fosfor dan kalium saja misalkan MKP hanya memiliki kalium dan fosfor saja kemudian MAGS hanya memiliki magnesium dan sulfur saja dan sebagainya sedangkan di pupuk organik ini dia memiliki kandungan yang lebih banyak jenisnya lebih banyak walaupun kandungannya lebih sedikit tetapi dalam akumulasi yang jumlah banyak dia akan bisa hampir menyamai dengan pupuk kimia dalam rentang waktu tertentu jadi kita tidak bisa mengharapkan pupuk organik itu bisa efeknya cepat seperti pupuk kimia tetapi kita bisa mengharapkan dengan pupuk organik ini tanaman kita itu lebih sehat kenapa? karena memiliki unsur hara makro dan mikro yang lebih lengkap kemudian disini kita bisa menggunakan pupuk hayati juga misalnya ini adalah mikorija gambar yang warna biru kemudian kita bisa juga menggunakan pupuk mikrobia pupuk hayati disini adalah rhodobacter yaitu bakteri fotosintesis yang sekarang juga lagi booming atau sering kita sebut dengan PSB fotosintetic bacteria seperti itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di akhir next oke nah pemupukannya ada pemupukan dasar dan pemupukan susulan kalau di kami kami ada beberapa pupuk yang menurut saya cukup menarik yang pertama adalah NPK cair untuk menunjang kebutuhan haram makro di tanaman cabai dan NPK cair ini kita buat diperkaya dengan bahan organik yang berupa asam humat ditambah dengan ZMPT dan juga ujur haram mikro jadi tidak isinya hanya NPK saja untuk asam humat sendiri ada penjelasan di slide selanjutnya di next tolong mas moderator asam humat ini adalah inti dari bahan organik inti dari pupuk organik pupuk organik itu dia punya tiga inti yang pertama adalah asam humat yang kedua adalah asam fulfat dan yang ketiga adalah humin salah satunya adalah asam humat dia memiliki kemampuan kemampuan khusus yang pertama adalah memiliki KTK yang tinggi sehingga unsur hara di dalam tanah ketika diaplikasikan dengan asam humat akan banyak yang tersedia untuk tanaman dan ini disebabkan kemampuan kelasi atau mengikat unsur hara dari asam humat itu sendiri kemudian asam humat ini dia juga bisa menahan air supaya tidak mudah hilang baik itu karena evaporasi maupun perkolasi dan lain sebagainya dan di tanah-tanah yang banyak racun logamnya terutama aluminium dia bisa mengkelat aluminium sehingga tidak mudah diserap oleh tanaman jadi bisa mengurangi racun juga kemudian bisa mengikat dan mengatur pelemasan hara sesuai kegubahan tanaman jadi efisiensi pemupukan dia akan lebih tinggi kemudian sebagai bahan organik tentunya bahan organik bisa membuat struktur tanam menjadi lebih gebur dan tidak padat dan bisa menstimulasi perkembangan mikrobiom bermanfaat di dalam tanah next untuk pupuk saya yang terakhir saya tambahkan juga dengan pupuk PSB seperti yang tadi sudah saya sebutkan saya menggunakan PSB ada yang buatan saya sendiri ada juga yang menggunakan produk dari PT saya saya bandingkan hasilnya kurang lebih sejujur saja lebih bagus dari PT karena diperkaya dengan kandungan kalsium magnesium dan juga boron sedangkan kalau kita membuat PSB sendiri kita hanya mengandalkan kemampuan dari bakteri fotosintesis atau rhodobacter jadi rhodobacter ini dia adalah bakteri berwarna merah yang memiliki beberapa pigment yaitu karotenoid dan juga bakteri klorofil jadi dia juga memiliki klorofil yang bermanfaat untuk fotosintesis menambah kemampuan tanaman untuk fotosintesis jadi ketika kita aplikasikan ke daun dia akan menempel dan bersimbiosis ke dalam daun tanaman dan dia akan membantu untuk fotosintesis hasil fotosintesisnya diberikan tanaman sehingga pertumbuhannya itu akan jadi lebih efektif selain itu bisa juga meningkatkan efisi penggunaan nitrogen dari dalam tanaman karena nitrogen yang disupply itu tidak hanya dari tanaman tetapi juga dari bakteri ini sendiri mungkin itu untuk materinya bisa di next ya cukup mungkin untuk sore hari ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang untuk yang sudah memperhatikan mungkin saatnya kita lanjut untuk diskusi karena saya sangat suka diskusi nanti jika ada teman-teman yang ingin memberi masukan atau menyanggah silahkan saya sangat terbuka karena disini kita sama-sama belajar karena untuk menjadi sukses kita tidak bisa berdiri sendiri kita tidak bisa mengatakan oh SOP saya yang paling benar karena semua orang punya SOP-nya sendiri dan punya kelebihannya masing-masing kita gabungan jadi satu insyaallah kita nanti akan bertanam capek dengan barokah dengan hasil yang maksimal mungkin demikian dari saya mas moderator maaf saya kelebihan 4 menit terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak atas pemaparan materi yang luar biasa sehingga kita bisa berdapat diaplikasikan dalam berbudaya tanaman cabai oke tadi aku sedikit ngerangkum mas Yofi hasil dari pemaparan materi yang disampaikan oleh mas Yofi jadi sukses budidaya tanaman cabai itu tidak dilihat dari hasil produksinya sedangkan hasil produksi ini bisa dilihat kembali oleh tanah udara dan lain sebagainya ada pun juga untuk pengendalian hama dan penyakit juga pengendalian hama dan penyakit juga bisa diamati dengan bisa dilihat perkembangannya gunakan juga produk yang sesuai dengan kendala yang dihadapi baik langsung saja masuk ke dalam sesi tanya jawab silakan bagi penanya yang ingin menjawab bisa di raise hand ya Bapak war sana sudah raise hand terima kasih mas moderator atas waktu yang telah diberikan tentu pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih begitu karena mas Yogi tadi sudah menyampaikan sekaligus memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan budidaya tanaman tapi ada beberapa poin saja yang ingin saya pertegas atau ingin tanyakan begitu begini Mas Yogi kalau kita berbudidaya tanaman cabai itu kan sering didengung-dengungkan pada tingkat petani itu budidaya cabai dalam pot atau tabulam pot cabai tetapi secara umum untuk budidaya cabai dalam pot ini petani atau kelompok tani yang tergabung atau petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani ini kesulitan Mas mewujudkan keberhasilan tabulam pot cabai nah yang saya perhatikan itu nampaknya kesulitan membuat media media tanam karena untuk media tanam dalam tabulam pot cabai setelah saya amati ketika ada di misalnya di kios-kios atau tempat-tempat penjualan bibit itu dibuat sedemikian rupa tetapi petani ini kesulitan maksud saya kelompok wanita tani ini kesulitan nah mungkin ada trik dari Mas Yopi ini bagaimana strategi membuat media ini kemudian yang kedua begini Mas Yopi kalau pada musim hujan itu kan tanaman cabai ditanamkan cenderung keriting ya Mas nah dari kondisi yang keriting ini kan berujung akhir tidak menghasilkan buah dengan bagus mungkin ada strateginya ya Mas kalau budidaya cabai pada saat musim hujan kemudian yang ketiga demikian Mas Yopi kalau kita berbicara cabai itu kadang komoditas ini boleh disebut dengan komoditas misterius artinya apa ada kalanya cabai itu harganya menjulang ratusan ribu per kilo kadang memetik aja enggan karena tidak laku nah ini ujung akhir dari kondisi ini tentu adalah pada proses pasca panen nah pertanyaan saya pasca panen yang bagaimana supaya cabai ini memberi nilai keuntungan yang bagus terhadap petani poin itu yang saya tanyakan Mas Yopi terima kasih atas responnya waktu saya kembalikan kepada Mas Moderator baik terima kasih Bapak Warsono gimana Mas Yopi mau dijawab atau ditampung dulu ditampung dulu oke ditampung dulu aja silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya oke ada Hafiz Khairudaddin silahkan bisa di unmute terima kasih Mas sebelumnya atas kesempatannya sebelumnya apa kesuara saya terdengar dengan jelas Mas sudah terkenal dengan jelas eh sudah terdengar jelas Mas oke sebelumnya terima kasih Mas Yopi atas materi yang dipaparkan perkenalkan saya Hafiz dari Bogor kemudian saya sendiri notabene adalah petani yang baru memulai untuk menanam cabai Mas gitu kan kemudian di kelompok saya saya berencana historinya itu kita mau coba demplot lah seperti itu Mas jadi kita nanam dengan luasan lebih kurang satu hektare yang menjadi pertanyaan saya Mas pertama itu adalah tadi yang pernah disinggung adalah jarak tanam Mas gitu kalau menurut Mas Yopi sendiri jarak tanam yang ideal yang bisa kita gunakan itu berapa baik itu jarak antarbedengan antar tanaman ataupun ketebalan bedengan kemudian pertanyaan kedua dari produk-produk tadi yang disampaikan kira-kira kalau misalkan dirunutkan dalam satu paket produk apa saja yang mungkin bisa Mas rekomendasikan yang bisa kita adopsi seperti itu khususnya kita wilayah Bogor yang notabene emang daerah kita curah hujan lebih tinggi dari daerah yang lain dan mungkin yang terakhir saran mungkin gitu Mas dari teman-teman juga tadi yang mendengar karena enggak saya sendiri tapi ada teman-teman lain yang ikut juga Zoom mungkin materi dan juga videonya bisa di-share ke peserta gitu Mas mungkin itu aja dari saya saya ucapkan terima kasih terima kasih kembali Mas terima kasih kembali Mas Hafiz ya sudah ada dua pertanyaan apakah mau dijawab sekarang atau nanti Mas? ya sekarang satu lagi oke sekarang satu lagi apakah pertanyaannya sudah ditulis atau mau perlu diulang Mas? kalau sudah dicatat Mas oke baik silahkan untuk Mas Yofi silahkan terima kasih pertanyaan dari yang pertama adalah Pak Warsono untuk media tanam ini yang saya untuk saya juga nanam di dalam pot Pak jadi luar biasa jadi saya potnya pakai itu lho Pak sebut merek ya Pak galon lem mineral malah oh hebat mantap ya jadi di kampung saya saya juga menggerakkan untuk kelompok wanitanya juga karena untuk kegiatan sehari-hari biar tidak mengandalkan suaminya yang bekerja di lahan juga cobalah nanam di depan rumah pakai pot nah potnya daripada beli polybag mahal-mahal saya kumpulkan itu Pak dari apa galon bekas yang gak memakai itu saya potong saya lubangi bagian bawahnya sama teman-teman pemuda nah untuk media tanamnya Pak kalau yang kami pakai itu campuran dari tanah kemudian bubu kompos sama arang sekam atau sekam biasa bisa Pak perbandingannya satu banding satu banding satu sampai sejauh ini dengan perbandingan seperti itu efektif sih Pak dan nah ini yang mungkin menurut saya jadi beda dengan tanah-tanah yang lain ya Pak karena kalau tanah yang kami gunakan itu adalah tanah dari bawah pohon bambu ya nah kalau dari bawah pohon bambu itu tanahnya se apa ya se tangkap saya itu lebih gembur tapi dia lebih apa ya lebih dia lebih bagus aja Pak gitu kalau saya lihatnya dibandingkan tanah yang kita ambil misalnya dari lahan ya itu kalau saya perbandingannya seperti itu mungkin kalau dari Pak Warsono sejauh ini menggunakan media tanamnya seperti apa Pak ya kecenderungan kita menggunakan ini mas perbandingan satu-satu betul jadi tanah kemudian sekam kalau tidak ada sekam kita bisa pasir kemudian pupuk kandang tetapi dari Mas Yobi tadi ada arang ya kayu atau apa itu arang sekam oh yang tetap arang ya sekamnya dibakar dulu Pak sama teman-teman harus dibakar dulu itu ya mas ya kalau dari kami menggunakan itu Pak karena apa ya nanti pori-pori tanahnya itu jadi lebih terbuka jadi tanahnya tidak terlalu mantepat baik Mas Yobi nanti itu kita cobakan kita sampaikan juga ke kelompok-kelompok kami kemudian yang kedua untuk mengatasi tanaman yang keriting di musim hujan tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga strateginya yang saya alami sendiri nih Pak jadi saya juga pernah nanam awalnya kena keriting Pak terus saya belajar waktu itu dari prosen saya kembal pakai tanaman pagar itu nah ternyata efektif untuk menggunakan tanaman pagar itu jadi saya nanam pakai bunga matahari Pak waktu itu tanaman sekarang juga Pak kemarin-kemarin habis nanam pakai bunga matahari juga tapi sayangnya sekarang udah panen tanaman matahari sebagai pelindung jadi di bagian luarnya lahan cabai itu Pak kita sisakan satu bedeng itu nanti ada tiga lubang tanam ditanami oleh tanaman bunga matahari jadi dia mengelilingi lahan seperti itu oh itu baru tahu kalau ini Mas oh iya Pak baru tahu kalau menggunakan tanaman apa tadi tanaman apa Pak sebagai pelindungnya tadi tanaman apa Mas saya pakai tanaman bunga matahari Pak oh tanaman bunga matahari itu cenderung kerap atau bagaimana jaraknya jaraknya kurang lebih kalau saya setengah meter Pak lima puluh antar belakangnya juga lima puluh belakangnya lagi lima puluh Pak jadi satu agak agak lebar agak pencar gitu ya Mas ya lima agak pencar lima puluh meter maksudnya lima puluh centi Pak oh lima puluh centi iya ya oke terus saya yang sudah mencoba itu Pak ya tidak bisa mengurangi seratus persen cuma menekan lah mungkin ada simbiosis mutualismenya disitu kali Mas ya jadi yang saya perhatikan Pak kalau di tanaman bunga matahari itu dia lebih banyak musuh alaminya Pak yang bisa menahatkan jadi dia ceritanya bunga matahari ini sebagai penahan kutu itu tidak bisa masuk ya nah di tanaman bunga matahari itu pun ada musuh alaminya yang bisa memakan kutu-kutuan ini Pak yang saya lihat itu ada laba-laba tapi saya belum tahu itu spesiesnya apa dia memakan kutu-kutuan Pak disitu dan ada juga semut di bunga matahari itu juga gak banyak dia memakan kutu kutu kebur itu juga Pak oh ya itu yang saya coba sekarang oke terima kasih Mas Yofi sama-sama Pak kemudian nah ini yang agak repot yang pertanyaan nomor tiga Pak yang pas kapanen iya itu repot itu iya saya juga pernah ngalami Pak tanaman apa panen cabai harganya cuma 5 ribu terus wah ngelokro itu akhirnya dan memetik saja tidak mau ini iya ngelokro Pak yakin Pak saya dulu merlemes banget itu Pak pokoknya itu baru tanam pertama dan dapat harganya 5 ribu Pak Pak korek cuma kembali uang itu cuma 30 ribu atau berapa satu satu plastik itu Pak 30 ribu nah kalau yang pas kapanen ini agak susah Pak karena cabai rawit atau cabai keriting itu kan biasanya kita jualnya langsung fresh ya Pak kalau dicuci Alhamdulillah ada pelelangan jadi pasti bisa dijual cuma mungkin untuk mengakalinya kalau misalnya ya saya pernah saya temui di Temanggung Pak dibuat dalam bentuk cabai kering atau dalam bentuk saus nah mungkin baru itu Pak yang saya temui kalau saya jujur aja sampai sekarang belum bisa menemukan ini pas kapanennya harus diapakan kalau cabai selain dibuat cabai kering atau saus itu tadi Pak mungkin ini hanya pertimbangan saja Mas Yopi dari beberapa waktu yang lalu harga cabai kan itu tidak sesuai sekali dengan biayanya artinya utah nah kemudian dari ini Mas penyuluh khususnya di Kabupaten Rembang ini menganjurkan menjadi olahan berupa bubuk cabai saya tidak melihat persis tetapi mendapatkan produknya itu satu ini Mas satu bungkus kecil yang dalam pak-pak itu apa plastik begitu itu dijual 20 kemudian saya beli karena ini perlu saya bagi-bagikan untuk contoh maksud saya 20 ribu gitu itu laku keras nah yang saya ingin tahu barangkali Mas Yopi ada pengalaman kalau itu dibuat bubuk modelnya bagaimana tetapi itu adalah alternatif yang mungkin juga mirip dengan Mas Yopi yang ada di Temanggung tadi bentuk kering karena itu kering kemudian di bubuk begitu Mas Yopi yang baru saya temui itu Pak terima kasih panjenengan kerso hadir ke sana Pak di Hadirjo oh gitu ya Mas Yopi daerah Munggangsari Pak oke oke bagus Mas terima kasih terima kasih Pak terima kasih sharingnya jadi manfaat juga buat teman-teman yang lain kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Hafiz di Bogor untuk jarak tanam ideal di tanaman cabai itu sebenarnya tergantung dan jendengan mau seperti apa mau populasinya banyak tapi hasilnya sedikit atau jarak tanamnya lebar-lebar tapi hasilnya lebih banyak nah itu jadi pertimbangan kalau saya saya lebih prefer jarak tanamnya lebih lebar karena tadi sudah saya sebutkan juga mengurangi potensi perkembangan hama penyakit selain itu bisa meningkatkan fotosintesis juga jadi kalau saya saya pakenya jarak tanam 60 x 70 memang agak lebar dan agak gak umum saya sering di dulu awalnya sering di ini mas di apa di pertanyakan sama tetangga tetangga sama teman-teman dari kelompok wah isi canom lagi jarak tanamnya obok nah terus setiap apa setiap panen gitu selalu saya ajak salah satu teman yang gak percaya tadi ayo coba nimbang gunaku ayo coba ikut nimbang batu petik dapatnya berapa kilo terus kita akumulasi di total ternyata perbandingannya itu bisa lumayan mas jadi lebih hasilnya lebih banyak yang dengan jarak tanam lebar sebenarnya dan kita juga harus perhatikan kalau di jarak tanam lebar nanti kita harus rajin pruning atau dirempel itu sih mas kalau saya lebih prefer yang jarak tanam agak lebar 60 x 70 daripada yang agak pendek misalnya 50 x 50 kemudian tadi diminta misalnya kalau mau pakai produk dari BCK itu apa nanti bisa menghubungi marketing aja ya mas jadi kalau dari kami ada banyak produk yang bisa dipakai yang pertama kita produksi pupuk kompos sendiri kompos premium isinya tidak sekedar kompos biasa mas dari kotoran kambing tapi kita berkaitan dengan berbagai macam bateri dan trikoderma basilus sedul monas pelarut N penambat P eh sorry penambat N pelarut P pelarut K dan lain sebagainya jadi lebih lengkap kalau di kami kemudian ada juga tadi yang sudah saya sebutkan jati untuk apa namanya mempercepat pertumbuhan karena dia bisa membantu penyerapan akar penyerapan nutrisi oleh akar dan penyerapan air juga kemudian nanti ada pupuk NPK cair yang bisa digunakan yang sudah diperkaitan dengan asam bumat ditambah dengan organik booster dan lain sebagainya mungkin nanti ada juga trikoderma itu juga bisa kita buatkan juga dengan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan lahan di panjangan satu hektare mantap lanamnya satu hektare saya belum berani kalau sampai satu hektare baru lima ribu meter mantap mungkin nanti kalau untuk produk itu bisa menghubungi admin di marketing nanti kalau mau produknya coba apa aja dan jumlahnya berapa bisa dihitungkan juga begitu mas Hafiz mungkin mau ada yang mau ditanyakan lagi mas cukup mas terima kasih semoga ke depan kita bisa menjalin hubungan amin sukses mas tanam syofinya mas sukses terima kasih mas syofi atas jawaban-jawabannya oh iya tadi ditanyakan untuk materi di share bisa atau tidak mohon maaf untuk materi itu tidak bisa di share namun hasil record pada siang hari ini webinar ini bisa di upload di youtube dan nonton saja di youtube youtube-nya Gromex Indonesia jangan lupa juga bagi yang ingin bertanya ini ada doorpress untuk dua orang bagi penanya yang beruntung dan juga bisa diisi presensi nanti kita kirimkan melalui kolom chat apakah ada lagi yang ingin bertanya silahkan di raise hand kalau tidak ada saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ternyata ada Bang Pak siapa Mas Cahyo Ade Nugroho silahkan baik sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan perkenalkan saya Cahyo Ade Nugroho saya dari Semarang untuk pertanyaannya saya kan pernah membaca ya Mas dalam suatu jurnal atau artikel itu bahwa komoditas hasil pertanian pada daerah dataran rendah maupun dataran tinggi itu memiliki periode panen yang berbeda untuk khusus cabai ini ternyata lebih cocok ditanam di daerah dataran rendah para petanian yang di daerah dataran tinggi itu bagaimana jadi mungkin pertanyaan saya untuk periode panen yang di daerah tinggi ini kan mungkin lebih sedikit nah apakah untuk pensiasati hal tersebut bisa menggunakan set pengatur tumbuh ya Mas untuk merangsang tanaman untuk memproduksi cabai tersebut mungkin pertanyaannya cukup segit saja terima kasih baik terima kasih Mas Cahyo ditampung dulu ya Mas Yofi ya ya ditampung aja Mas pertanyaan yang kedua dari Mas Mbak Vega Citra silahkan di-unmute dan perkenalkan terlebih dahulu Mohon maaf Mbak Vega suaranya agak kecil ya mungkin bisa bagaimana Mbak Vega Citra saya tuliskan oke baik terima kasih ya terima kasih sama-sama Mbak Vega Citra bagaimana Mas Yofi apakah saya perlu bacakan kembali yang di kolom chat dari pertanyaan yang pertama itu dari Mas Jeffrey ada ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana memutuskan lingkaran setan dalam pertanian dimana ketika petani mulai menanam mereka menggunakan pupuk yang banyak dari tahun ke tahun pada zaman dulu petani hanya membutuhkan satu sak pupuk bahan kimia untuk menanam tanaman untuk panen sekarang butuh 5 sak pupuk bahan kimia untuk menanam tanaman untuk panen yang sama terus pertanyaan yang kedua kualitas dan kuatitas apa yang mesti dilakukan dan petani untuk menjaga lahan pertanian yang makin tahun produksinya makin menurun loh Rang tadi pertanyaan kedua gimana kualitas dan kuatitas apa yang mesti dilakukan oleh petani untuk menjaga lahan pertanian yang makin tahun produksinya makin menurun Mungkin dua penanya dulu Atau tiga sekaligus Yang Mbak Vega tadi Sekalian aja Mbak Vega pertanyaannya Sebentar mas Saya carikan dulu Oke Ini Mbak Vega Citra Pertanyaannya Keluarga saya banyak yang berdaya cabai mas Banyak sekali yang menjadi Kendala di lapangan Yang paling banyak mengurangi produktivitas Produktivitasnya adalah Antraknosa, layu Fusarium, dan ngenggat Yang ingin saya tanyakan Kombinasi pesticida yang baik untuk Pengendalian beberapa masalah tersebut Bisa menggunakan apa saja Dan baiknya Pesticida kontak atau sistematik Dan rasio penyempatan dalam satu minggu Berapa kali? Begitu Mas Mungkin tiga Tiga itu dulu saja ya Oke mas Yang pertama dari mas Cahyo ya Untuk yang periode tanam Periode panen di dataran tinggi Lebih lama Sebenarnya Tinggal menyesuaikan aja sih mas Kita mau Varietas cabainya yang mana Itu cara paling gampang Kalau memang ditanam di dataran tinggi Kita pakai varietas cabai yang Khusus dataran tinggi Kan ada itu Jadi Tidak Tidak melulu Kita harus memaksakan Varietas yang dataran rendah Ditanam di dataran tinggi Dan Kalau misalnya mau menggunakan CPT Jujur saja saya belum pernah nyoba Saya juga Tanamnya Baru di dataran rendah mas Jadi Saya tidak bisa Menjawab pertanyaan Karena belum nyoba Mungkin Bisa aja dimasukkan Ini kan saya mau tanam juga Di daerah Wonosobo Nanti Itu kan juga termasuk Dataran tinggi Nanti saya cobalah Pakai CPT CPT nya Mungkin Bisa pakai Pemacu Pertumbuhan kali ya Apapun Nanti bisa jadi Masukkan Mungkin mas Cahyo juga mau nyoba Sendiri Untuk yang pakai CPT Saya belum bisa jawab mas Gimana mas Ayon Untuk Mencoba mungkin Di rumah Ya Lagi mulai mencoba Lagi tahap Penyemayan sih mas Jadi udah mulai Taksang pakai CPT juga Ya Pakai CPT apa mas Nanti bisa Saya coba juga Untuk CPT Saya alami mas Jadi dari Saya pakai Yang untuk Auxin Saya dari Bawang merah Dan untuk Hormon Giberilin Saya dari Air kelapa mas Oh ya Nanti saya coba Juga lah mas Baik mas Terima kasih mas Giberilin ya mas Iya mas Ya Oke mas Mohon maaf ya mas Saya belum bisa jawab Jujur Gak apa-apa mas Ya Jadi sharing nanti Misalnya Sudah dapat hasilnya Seperti apa Bisa di sharing juga Ke teman-teman Kan Kalau gak salah Kan ada groupnya Ini ya Nanti bisa di sharing Ini saya tanaman Cabe yang pakai CPT seperti ini Yang Enggak Jadi seperti ini Nanti saya juga Bisa sharing disitu Oke Mas Ayo Baik mas Cukup Cukup menjawab mas Terima kasih banyak Ya Sama-sama mas Mohon maaf sekali Karena saya Jujur Belum bisa Menjawab Nah kemudian Pertanyaan kedua Dari mas Jeffrey Jadi Kalau kita Lihat Di Masa lalu ya Bukannya kita Apa ya Membanding-bandingkan Masa lalu Dengan masa sekarang Tapi ya memang Kenyatanya seperti itu Jadi kalau Zaman-zaman Mbahnya kita dulu Atau Nenek moyang kita Dia Beliau-beliau itu Menggunakan pupuknya Lebih banyak organik Daripada kimia Tapi kok Makin kesini Makin Banyak yang kimia ya Itu karena Sebenarnya karena Revolusi hijau Dari Sekitar tahun 80-an Penggunaan pupuk kimia Untuk menunjang Produksi Tanaman itu Jadi lebih Banyak Nah padahal Pupuk kimia ini Punya Kekurangan Walaupun Kelebihannya Dia cepat Efeknya Dan Ketanaman itu Lebih Kelihatan Lebih bagus Secara visual Tapi secara Ketanahnya Pupuk kimia ini Kurang baik Karena ada residu-residu Dari pupuk yang Tidak terserap oleh tanaman Dan membuat Tanah ini menjadi Padat Jadi strukturnya Lebih padat Nah dampaknya apa Ketika struktur tanah itu Menjadi padat Organisme Bermanfaat yang ada Di dalam tanah Itu akan kesulitan Untuk tumbuh Dan berkembang Sehingga Organismenya Kesuburan tanah Secara biologis Akan menurun Kemudian Dengan struktur tanah Yang padat Unsur hara itu Akan lebih sulit Diserap oleh Akar tanaman Kemudian Airnya juga Akan Sulit untuk Merembes Untuk Masuk ke dalam tanah Dan diserap oleh tanaman juga Jadi Petani lebih memilih Untuk menggunakan Pupuk kimia Terus menerus Ini sebenarnya Benar lingkaran Setan Mas Jeffrey Dan teman-teman semua Nah bagaimana Cara kita Untuk memperbaiki Hal ini Adalah Dengan kita Kembali ke Organik Kembali ke Caranya Mbak-mbak kita Zaman dulu Penggunaan Pupuk organik Yang lebih banyak Itu yang Jujur saya Lebih suka Menggunakan Pupuk organik Daripada Pupuk kimia Walaupun saya Tidak anti kimia Tapi saya juga Butuh kimia Tapi dalam Dosis secukupnya saja Sesuai dengan Kebutuhan tanaman Nah Pupuk organik ini Mampu memperbaiki Struktur tanah Sehingga Tanah itu Menjadi lebih remah Ketika tanahnya itu Menjadi lebih remah Perkembangan Organisme itu Akan lebih bagus Kemudian akar Tumbuhan itu Dia akan lebih Berkembang Sehingga bisa Menyerap Unsur hara Dan Air itu Jadi lebih Efektif Kemudian Unsur hara Ini Eh sorry Air ini juga Bisa Ditahan Oleh Bahan organik Supaya Tetap berada Di lingkungan Risosfer Dari akar Sehingga Tanaman itu Lebih Terpenuhi Kebutuhan Unsur haranya Seperti itu Jadi Kalau saya Menjawab Bagaimana cara Meningkatkan kuantitas Dan kualitasnya Tambahkanlah pupuk organik Tambahkanlah pupuk organik Justru kalau pupuk organik itu Kita memberikan lebih banyak Itu akan lebih bagus Tapi beda dengan pupuk kimia Ketika kita berikan lebih banyak Bukan Yang terjadi Bukan tanaman kita menjadi bagus Jujur saja Tapi Tanaman kita akan mengalami keracunan Bisa juga Kalau tadi saya jelaskan Ada gejala kekurangan Unsur hara Tapi disini ketika Unsur hara yang diberikan Itu terlalu berbeian Akan menyebabkan keracunan Begitu tanaman Secara kimia Tapi kalau dengan organik Jumlahnya sebanyak apapun Karena Kuantitasnya itu Kadarnya lebih kecil Dibandingkan pupuk kimia Dia akan lebih Tersimpan lama Di dalam tanah Jadi malah Lebih efektif Menggunakan pupuk organik Seperti itu Mas Jeffrey Saya juga menyarankan Untuk menggunakan Mikroba-mikroba bermanfaat Di dalam tanah Untuk membantu kita Mengurangi penggunaan pupuk Maupun mengurangi Penggunaan pesticida Seperti itu Tadi sudah saya sebutkan Ada beberapa Misalnya Sebumonas Produk bakter Basilus Dan lain sebagainya Itu macam-macam sekali Kalau Kita mau memanfaatkan Bahan-bahan yang ada Di setara alam kita Itu akan ada Sangat banyak sekali Mungkin itu Mas Jeffrey Ada yang mau ditambahkan Atau mungkin ada yang Disanggah Atau kita diskusi Cukup Oh iya Oke Semoga Ini baru nanam Mas Jeffrey Baru baca-baca artikel Tentang Pembudidayaan Oh iya Coba tanam mas Bertanam asik Mas Siapa Iya Sama-sama Oke Kemudian selanjutnya Pertanyaan dari Mbak Vega ya Ada Sering bertanam cabai Keluarga yang juga banyak Bertanam Tapi Masalahnya ada tiga Nah ini seperti yang Sudah saya jelasin tadi Masalahnya di taramat cabai itu Kalau saya lihat ke beberapa petani Masalahnya Adalah Penyakit Di musim Penghujan Dan juga Hama Di musim Kemarau Seperti itu Jadi di musim penghujan Ada serangan Layu Bisa layu jamur Atau layu bakteri Kemudian ada Antraknosa Kemudian di musim Kemarau Walaupun di musim Penghujan juga ada Tapi tidak Seperti di musim Kemarau Ada serangan dari Nengat Nah Nengat ini Mungkin yang perlu saya Konfirmasi Nengatnya adalah Nengat yang seperti apa Apakah yang berukuran besar Dan kemudian Tumbuhnya jadi ulat Atau Kutuan Itu Mbak Vega Mungkin nanti Bisa ditambahkan ya Kalau Saya jelaskan dulu Untuk Pencegahan penyakit Yang layu Tadi sudah Saya jelaskan Ada beberapa Bahan aktif Yang sudah digunakan Tapi untuk Pencegahannya Kita bisa menggunakan Beberapa Mikrobat bermanfaat Misalnya Adalah Trikoderma Kemudian Penggunaan jarak tanam Yang lebih lebar Sanitasi lahan Dari Gulma Dan supaya Pengairannya itu Berjalan lancar Itu wajib Jadi jangan sampai Lahan itu Ngembeng Misalnya setelah Setelah hujan turun Kita lihat di lahan Kok seharian Airnya tidak bisa hilang Di sekitar parit Kalau Diusahakan Jangan sampai Seperti itu Kemudian Penggunaan pupuk Kalsium Nah Kalsium ini sangat penting Mbak Vega Jadi Dan teman-teman juga Terutama di musim Hujan Kalsium ini bisa Meningkatkan Ketebalan Dari Organ Tanaman Kalau di Patek Bisa menebalan Buah Dengan dinding Buah yang tebal Jadi Jamur Antarktosa itu Tidak mudah Masuk Dan tidak mudah Berkembang Kemudian Di akar Kalsium Dikocor Dan diserap oleh akar Itu bisa meningkatkan Ketebalan akar Sehingga layu Fusarium ini Fusariumnya tidak mudah Menyerang Dan tidak mudah Berkembang di akar Kemudian Cara lainnya Adalah Di lubang tanam Untuk layu Kalau sudah Terkena layu Segera Dijabut saja Dibakar Atau dibuang Jauh dari lahan Dan di lubang tanamnya Dikocor Dengan Dolomit Kemudian Ditambahkan juga Dengan Kalim Jauh dari Coba Bisa juga Mengurangi Persentase serangan Di musim berikutnya Mungkin itu Mbak Vega Untuk yang Tadi juga Sudah Kita bahas Sedikit Terutama Penggunaan Tanaman pagar Jadi Jangan 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 Kita punya Lahan Jangan Jangan Malu Untuk Ditanami Dengan Tanaman pagar Di bagian luar Jangan Jangan Eman Karena Tanaman pagar Ini bisa Mencegah Kutu itu Bisa masuk Kemudian Kita juga Bisa Menggunakan Tanaman Refugia Dari Apa namanya Bunga-bungaan Yang cantik Kalau Mbak Vega Misalnya Jalan-jalan Ke lahan Terus Memu Bunga-bunga Cantik Itu Sebenarnya Ada tujuannya Sediri Nah Eman itu Sayang Terima kasih Mbak Dwi Amini Jangan Sayang Banget Semuanya Tanami Cabai Enggak Karena Ada Ada Perannya Juga Seperti Itu Kemudian Kita Juga Bisa Menggunakan Likat kuning Untuk Kutu-kutuan Ditambah Juga Dengan Beberapa Bahan Natif Kimia Misalnya Adalah Diaventurion Kemudian Diazinon Abamectin Emamectin Dan lain sebagainya Untuk Pakaplikasiannya Sebenarnya Secukupnya Sesuai Dengan Jumlah Populasi Di Lahan Kalau Misalnya Jumlahnya Itu Tidak Terlalu Banyak Di Lahan Kita Harus Sering Ngecek Kalau Tidak Terlalu Banyak Tidak Tidak Apa Tapi Ketika Jumlahnya Sudah Terlalu Banyak Dibawa Bagian Daun Terlalu Cek Ketika Jumlahnya Terlalu Banyak Langsung Melakukan Penyemprotan Kimia Seperti Itu Mungkin Itu Mbak Vega Ada yang Mau Di Tanggapi Untuk Pencijahannya Itu Tersama Dengan Nungat Dewa Atau Dengan Mbak Anak Lain Ini Nungat Berarti Ulat Atau Gimana Mbak Vega Oh Ulat Malah Kalau Malah Kalau Malah Itu Menjadi Lata Akif Di Lahan Pertarian Kalau Siang Itu Di Dalam Buah Itu Gak Ada Ulat Ulat Dari Telur Melata Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Oh Berarti Ulatnya Itu Penyebab Busuk Buah Ya Mbak Vega Ya Oh Ya Berarti Itu Lalat Buah Nah Kalau Lalat Buah Gunakan Saja Feromon Sex Itu Lebih Efektif Jadi Mungkin Nanti Bisa Ditampilkan Lagi Mas Moderator Instalasinya Untuk Lalat Buah Itu Seperti Apa Penggunaan Feromon Sex Biasanya Kita Menggunakan Bahan Aktif Methyl Eugenol Bisa Juga Kalau Secara Alami Menggunakan Minyak Cengkeh Sama Sama Kandungannya Eugenol Biasanya Lalat Buah Itu Akan Langsung Datang Ke Instalasi Kita Dan Kita Perangkap Di Sana Untuk Kebutuhannya Dalam Satu Hektare Kurang Lebih Membutuhkan Empat Putul Botol Jadi Bisa Disesuaikan Misalnya Dengan Punya Seribu Meter Cukup Empat Botol Saja Seperti Itu Sama Lalat Buah Dan Larpa Menang Sama Atau Beda Tapi Pengamatan Saya Larpa Dari Lalat Buah Sama Larpa Dari Menang Beda Ada Yang Kalau Dari Lalat Buah Warnanya Hijau Dan Coklat Kecil Warnanya Coklat Dan Lebih Besar Dari Biasanya Itu Sama Sama Pake Pheromon Tadi Atau Beda Perlakuan Jadi Kalau Pheromon Seksi Tidak Cuma Untuk Lalat Buah Yang Saya Coba Di Lahan Sampai Saat Ini Selain Untuk Lalat Buah Dia Juga Bisa Untuk Memerangkap Nengat Ditambah Juga Penggunaan Likat Kuning Jadi Selain Menggunakan Botol Pheromon Seks Tadi Dengan Likat Kuning Juga Akan Efektif Karena Nengat Itu Lebih Tertarik Kepada Warna Yang Berwarna Kuning Itu Saya Nggak Ada Gambarnya Mungkin Nanti Saya Fotokan Di Lahan Jadi Nengat Itu Juga Akan Menempel Disitu Mungkin Gitu Mbak Vega Atau Ada Yang Mau Ditabahkan Mbak Vega Munggu Terima kasih Mbak Semoga Sukses Mbak Budidayanya Mbak Terima kasih Atas Jawabannya Mas Yofi Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Mas Ferry Verdian Dari Sumber Apakah Pada saat Tanam Yang Terkena Layu Apabila Kita Cabut Akan Menyebarkan Penyakit Tersebut Ketanaman Lain Lalu Yang Kedua Itu Pertanyaan Yang Kedua Untuk Pupuk Hayati Mikoriza Yang Ditampilkan Tadi Apakah Cara Pengaplikasian Dapat Dilakukan Pencampuran Dengan Pupuk Kandang Yang Akan Ditaburkan Pedalahan Budidaya Terima Kasih Mas Mungkin Bisa Tiga Pertanyaan Aja Biar Sekalian Memangkas Waktu Tiga Pertanyaan Aja Mas Selanjut Oke Oke Itu Pertanyaan Yang Pertama Dari Mas Ferry Verdian Lalu Yang Kedua Dari Mbak Dwi Amini Mahakurat Izin Bertanya Kepada Mas Yofi Saya Dulu Sempat Sukses Budidaya Cabai Kemudian Setelah Beberapa Kali Panen Cabainya Terserang Antraknose Hingga Sekarang Jika Lahan Tersebut Ditanami Tanaman Yang Sepamili Dengan Cabai Pasti Langsung Terserang Juga Meskipun Sudah Menggunakan Mulsah Pertanyaannya Saya Pertanyaannya Bagaimana Menghilangkan Koletotrikum Tersebut Dari Tanah Lahan Tersebut Terima Kasih Selanjutnya Pertanyaan Yang Ketiga Yang Terakhir Dari Mas Bangkit Seti Yoko Sebentar Pertanyaannya Kira Kira-kira Kira-kira Produk Seperti Apa Yang Kira-kira Dibutuhkan Supaya Dalam Bertani Cabai Bisa Lebih Menikmati Hasilnya Dan Mengurangi Kegagalannya Itu Rekomendasi Tiga Pertanyaan Dulu ya Silahkan Dijawab Mas Yowi Oke Terima kasih Untuk Yang Sudah Memberikan Pertanyaan Maaf Tadi Pertanyaan Pertama Dari Mas Ferry Ferdian Apakah Pada saat Tanaman Layu Kita Cabut Akan Menyebarkan Penyakit Tersebut Ke tanaman Lain Jawabannya Adalah Tidak Karena Kita Akan Memutus Rantainya Jadi Kalau Kita Cabut Hati-hati Saja Perhatikan Sanitasinya Jadi Disarankan Tidak Memegang Bagian Pangkal Batang Dan Akarnya Jadi Bagian Atasnya Aja Langsung Dibuang Dan Dibakar Kemudian Treatmentnya Tadi Yang sudah Saya Sebutkan Di Lubang Tanaman Diberikan Treatment Seperti Tadi Kemudian Pertanyaan Kedua Dari Mbak Dwi Amini Dulu Sempat Sukses Budidaya Cabai Kemudian Setelah Beberapa Kali Terkena Antraknos Hingga Sekarang Jika Lantraknos Ditanami Tanaman Yang Sefamili Dengan Cabai Pasti Langsung Terserang Juga Meskipun Sudah Menggunakan Bosa Bermanfaat Tadi Bisa Menggunakan Tregoderma Kemudian Dengan Sidomonas Dan Basilus Di Lahan Dilakukan Penyemprotan Dengan Dosis Kurang Lebih 5 Mili Dari Isolat Per Liter Jadi Memang Cukup Banyak Dan Kemudian Jangan Ditanami Kurang Lebih Satu Musim Tanam Jadi Kita Hentikan Dulu Jangan Ditanami Dulu Dengan Tanaman Cabai Maupun Yang Sejenisnya Inangnya Tanam Dengan Terong Itu Sama Bisa Menyebarkan Koletotrikum Karena Satu Family Koletotrikum Bisa Menyerang Kesana Juga Kita Lakukan Pergeliran Tanaman Dengan Tanaman Lain Misalnya Menggunakan Tanaman Kacang Kacangan Misalnya Menyenangkan Tanaman Kacang Panjang Atau Tanaman Buncis Atau Tanaman Lain Atau Tanaman Sayuran Tanaman Selada Kemudian Kembang Kol Mungkin Juga Bisa Jadi Kalau Yang Saya Lakukan Saya Dalam Waktu Dua Tahun Itu Biasanya Saya Tanam Cabai Dulu Kemudian Cabai Lagi Kalau Sudah Muncul Banyak Penyakit Langsung Saya Ganti Ketanaman Sayuran Saya Tanami Kacang Panjang Atau Saya Tanami Sawi Tanami Bunga Kol Dan Sebagainya Untuk Memutus Memutus Perkembangan Dari Penyakit Yang Dari Dan Saya Sarankan Kalau Memang Tanahnya Sudah Benar Tidak Produktif Distirahatkan Dulu Satu Satu Kali Musim Tanam Seperti Itu Mbak Buyamin Kemudian Pertanyaan Ngetiga Adalah Dari 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 Mas Bangkit Seti Yoko Kira-kira Produk Seperti Pupuk Apa Saja Yang Kira-kira Dibutuhkan Supaya Dalam Bertan Cabai Bisa Lebih Menikmati Hasilnya Dan Mengurangi Gagalan Kalau Produknya Apa Banyak Mas Yang Utama Kita Harus Pupuknya Makro Itu Wajib NPK Itu Wajib Karena Dia Adalah Unsur Utama Untuk Pertumbuhan Dan Produksi Dari Tanaman Nitrogen Itu Untuk Perkembangan Daun Untuk Pembentukan Klorofil Dan Pembentukan Cabang Vegetatif Kemudian Fosfor Itu Untuk Pembentukan Penguatan Akar Kemudian Pembentukan Cabang Dan Juga Inisiasi Pembungaan Kemudian Kalium Itu Berfungsi Untuk Pertumbuhan Generatifnya Pembungaan Dan Pembuahan Jangan Lupa Juga Dengan Kalsium Magnesium Dan Sulfur Kalsium Itu Berfungsi Untuk Ketebalan Buah Dan Juga Untuk Meningkatkan Ketahanan Tanaman Terhadap Penyakit Magnesium Berfungsi Untuk Unsur Utama Pembentuk Klorofil Dan Juga Untuk Pembuatan Zat Hijau Daun Supaya Fotosintesis Berjalan Maksimal Dan Lain Sebagainya Jadi Plus Juga Jangan Lupa Menggunakan Pupuk Mikro Pupuk Mikro Yang Isinya Kandungannya Lengkap Misalnya Seng Boron Tembaga Kemudian Mangan Dan Sebagainya Nah Itu Biasanya Diaplikasikan Dalam Bentuk Pupuk Daun Kalau Saya Sarankan Juga Menggunakan Pupuk Organik Dalam Cukup Tinggi Kalau Disarankan Misalnya Adalah 20 ton Per hektare Kalau Saya Dalam 1000 meter Saya Sudah Pakai 3 ton Jadi Lebih Banyak Karena Dalamnya Lengkap Ada Unsur Makro Mikro Memang Harus Perbanyak Untuk Penggunaan Buku Organiknya Kemudian Tambahkan Juga Beberapa Mikro Bermanfaat Misalnya Tadi Mikroiza Kemudian Trikoderma Basilus Sedomanas Dan lain Bagaimana Itu Kalau Sarankan Saya Bagus Gunakan Juga Pupuk Fotosintesis Bakteria PSB Karena Bisa Meningkatkan Pertumbuhan Dan Perkembangan Dari Tanaman Capi Kita Kalau Misalnya Ini Boleh Menyebutkan Produk Dari Kita Nanti Langsung Tanya Kemudian Mungkin Gitu Dari Tadi Mas Ferry Kemudian Mbak Dwi Sama Mas Bangkit Ada yang Mau ditambahi Atau Ditanggapi Monggo Silahkan Mungkin Ada tanggapan Dari Pernanya Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Ke Pertanyaan Berikutnya Mas Yof Ya Mungkin Oke Cukup Dari Mbak Dwi Oke Pertanyaan Berikutnya Dari Mbak Yusita Untuk Tanaman Pagar Misalnya Jagung Apakah Bisa Menyusul Karena Saat Ini Cabai Sudah Pindah Tanam Kelahan Dan Apakah Nanti Masih Berpengaruh Terhadap Pengandalan Hama Dan Penyakit Pada Cabai Nah Itu Pertanyaan Yang pertama Dari Mbak Yusita Lalu Pertanyaan Yang kedua Dari Mas Juna Cara Penanganan Patek Ketika Belum Menyebar Dan Sudah Menyebar Gimana Karena Rata-rata Pertani Disini Ketika Patek Sudah Menyerang Jadi Susah Dikendalikan Selanjutnya Pertanyaan Yang ketiga Dari Mbak Sintabela Saya Mau Tanya Apakah Hidrogen Peroksida Efektif Untuk Menghilangkan Penyakit Terutama Patek Kalau Kalau Boleh Tahu Sekarang Umur Tanemannya Cabenya Berapa Ya Mbak Nah Jadi Menyesuaikan Ini Kalau Misalnya Tanemannya Itu Umurnya Belum Terlalu Jauh Misalnya Dua Minggu Atau Satu Bulan Langsung Saja Tanemi Tanaman Magarnya Itu Masih Ya Masih Bisa Untuk Ditanami Walaupun Ada Potensi Juga Sudah Terserang Oleh Kutu-kutuan Tadi Untuk Kebul Tapi Kalau Tanamannya Sudah Terlanjur Tua Misalnya Kita Tanemi Apa Kita Tanemi Tanaman Pagar Itu Agak Sia-sia Sebenarnya Jadi Memang Tanaman Pagar Ini Ditanam Bisa Sebelumnya Dari Tanaman Utama Kita Tanaman Cabai Bisa Juga Berbarengan Jadi Harapannya Tanaman Pagarnya Sudah Tumpu Tinggi Dulu Tanaman Kita Tanaman Cabai Kita Sudah Terlindungi Seperti itu Seperti itu Sesuai dengan Umur Tanaman Cabainya Kalau Sudah Terlalu Tua Itu Tidak Bisa Kemudian Pertanyaan Kedua Tadi Mas Wahyu Mas Moderator Mohon Maaf Pertanyaan Kedua Itu Dari Mas Arjuna Cara Panganan Patek Ketika Belum Menyebar Gimana Kak Karena Rata-rata Petani Di Ketika Patek Sudah Menyerang Jadi Susah Dikendalikan Terdengar Mas Oke Terdengar Mas Jadi Kalau Taman Patek Itu Dia Akan Sangat Mudah Menyebar Ketika Hujan Dan Ada Angin Sangat Mudah Terbang Bibitnya Dari Satu Tempat Ketempat Lain Dan Akan Lebih Repot Lagi Tidak Akan Pernah Terputus Penyebarannya Ketika Satu Hamparan Itu Ada Yang Tanam Cabai Udah Tua Kena Patek Tanaman Sebelahnya Atau Bawahnya Itu Masih Muda Itu Pasti Bawahnya Nanti Akan Kena Patek Juga Yakin Jadi Untuk Apa Namanya Pencegahannya Kita Bisanya Cuma Tadi Melakukan Pencegahan Dengan Menggunakan Jara tanam Lebar Menggunakan Musa Dan Sebagainya Tadi Dan Kita Juga Harus Preventifnya Lebih Kencang Kalau Tanaman Di Sekitar Kita Terkena Patek Preventifnya Seperti Apa Misalnya Ini Hujan Terus Ada Angin Kita Harus Ngecek Di Tanaman Kita Sudah Ada Gejala Tanaman Patek Biasanya Akan Menyebar Dari Daum Bulu Muncul Gejalanya Ketika Gejalanya Sudah Parah Agak Parah Mulai Parah Seperti Itu Langsung Saja Lakukan Penyemprotan Karena Patek Ini Akan Sangat Susah Untuk Dikendalikan Jujur Dan Sebisa Mungkin Itu Tadi Pencegahan Itu Lebih Daripada Apa Pengendalian Mungkin Itu Jujur Ini Masih Jadi PR saya Juga Saya Sudah Mencoba Cukup Banyak Cara Untuk Patek Tapi Ya Tidak Bisa Mengurangi 100% Dari Tanaman Saya Sekitar Kurang Lebih 2000 Tanaman Saat Ini Kurang Lebih Ada 30 Tanaman Yang Terserang Patek Tapi Alhamdulillah Sehat Walaupun Di Sekitar Saya Apa Namanya Petani Yang Lain Pada Habis Terkena Patek Pada Musim Lalu Ini Nah Itu Kalau Saya Amati Juga Pengaruh Dari Jarak Tanam Sebenarnya Mungkin Mungkin Seperti Itu Mas Arjuna Nanti Kalau Ada Masukan Juga Silahkan Mas Arjuna Dan Tadi Mbak Yusita Mungkin Pertanyaan Yang Terakhir Mas Yofi Dari Mbak Saya Mau Tanya Apakah Hidrogen Peroksida Efektif Untuk Menghilang Penyakit Terutama Patek Oke Sejauh Yang Saya Tahu Mas Saya Baru Nyoba Hidrogen Peroksida Untuk Fusarium Jadi Dia Bisa Mematikan Bibit Jamur Fusarium Yang Ada Di Dalam Tanah Tapi Kalau Kita Berbicara Tentang Antraknosa Antraknosa Ini Dia Adalah Patogen Yang Ditularkan Lewat Udara Airborne Jadi Kalau Misalnya Sudah Terkena Apa Namanya Terkena Daun Atau Terkena Buah Saya Belum Pernah Nyoba Pake Hidrogen Peroksida Tapi Kalau Misalnya Dia Sudah Tanamannya Sudah Selesai Misalnya Terus Di Dalam Tanah Ada Kira-kira Bibit Penyakit Dari Antraknosa Mungkin Bisa Diaplikasikan Dan Mungkin Bisa Mati Gitu Nah Ini Mungkin Jadi PR Juga Buat Saya Saya Juga Pengen Tahu Sebenernya Dari Dulu Bisa Nggak Hidrogen Peroksida Ini Tanaman Jabe Mungkin Nanti Saya Coba Juga Gimana Aplikasinya Apakah Bisa Disumprotkan Atau Tidak Karena Sebenernya Ini Cairan Yang Berbahaya Ini Cairan Kimia Yang Bahaya Banget Ini Mbak Sintabila Kalau Saya Pakai Pun Saya Misalnya Sudah Pakai Sarong Tangan Yang Karet Yang Putih Itu Tetap Panas Tetap Kebakar Kalau Dengan Penanyoba Misalnya Diteteskan Kedalam Tanah Tanah Itu Akan Berbusa Dan Keluar Asap Itu Sebenernya Penggunaan Bahan Yang Tidak Disarankan Saya Juga Baru Iseng Aja Kemarin Di Sario Seperti Itu Tapi Mungkin Untuk Di Tanah Dia Merusak Mikroba Tanah Bisa Kita Tambahkan Lagi Dengan Mikroba Yang Baru Seperti Itu Mohon Mbak Sintabila Saya Belum Pernyobah Di Antraknosa Mungkin Nanti Bisa Jadi Bahan Buat Saya Coba Uji Coba Lagi Kalau Mau Coba Silahkan Mohon Maaf Baik Terima Kasih Apakah Ada Tanggapan Dari Penanggapan Ataupun Ada Yang Ingin Bertanya Kembali Silahkan Masih Ada Mbak Sinta Bela Mungkin Menanggapi Silahkan Terima 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 Kasih Kak Sebelumnya Terima Kasih Untuk Jawabannya Terus Saya Mau Nanya Lagi Jadi Di Tempat Saya Ini Ada Lahan Petani Dalam Satu Hamparan Lahannya Sekitar 80% Sudah Terserang Virus Deni Kira-kira Itu Bisa Dikendalikan Nggak Ya Kak Terus Bisakah Pulih Kembali Untuk Cabainya Terima Kasih Sama Sama Nah Ini Juga Masalah Yang Apa Ya Sangat penting Di tanaman cabai Kalau Sudah 80% Mohon Maaf Itu Sudah Tidak Produktif Lagi Jadi Semuanya Apa Ya Kalau Misalnya Ada yang Masih Bisa Diselamatkan Panenannya Segera Diselamatkan Kalau Memang Masih Sayang Ya Saya Sarankan Untuk Lebih Baik Ya Dibongkar Saja Karena Apa Ya Kalau Sudah Satu Terserang Gemini Pasti Satu Hamparan Tidak Ada Pelindung Yang Pasti Akan Mudah Sekali Itu Menyebar Lagi Justru Kita Malah Apa Mempertahankan Penyakit Dan Bisa Menyebarkan Ke Hamparan Yang Lain Seperti Itu Ya Jadi Saya Sarankan Kalau Sudah 80% Mungkin Ya Saya Sendiri Mungkin Sudah Give up Seperti Itu Mungkin Untuk Ini Apa Pengendalian Apa Pemulihannya Saya Sudah Coba Alhamdulillah Saya Menggunakan Beberapa Produk Dan Bisa Untuk Memulihkan Memulihkan Ya Tapi Hitung-hitungannya Ini Jatuhnya Lebih Mahal Daripada Nanam Baru Jujur Jadi Saya Dulu Menggunakan Beberapa Produk Yang Pertama Adalah Dari Gromach Organic Booster Karena Kandungannya Adalah Sabumat Sabumat Ini Bisa Memulihkan Kembali Daun-daun Yang Keriting Itu Muncul Pupus Baru Pupus Tidak Keriting Kita Tambahkan Juga Dengan Kalsium Dan Magnesium Kenapa Kalsium Untuk Meningkatkan Ketebalan Daun Magnesium Untuk Pembentukan Klorofil Di Daun-daun Yang Baru Kemudian Saya Gunakan Asam Amino Jadi Ternyata Orang Terkena Virus Itu Bisa Dipulihkan Dengan Meningkatkan Ketahanan Tubuh Seperti Virus Corona Kita Hanya Bisa Meningkatkan Ketahanan Kekebalan Tubuh Kita Sama Hanya Seperti Tanaman Yang Sudah Terkena Keminivirus Kita Bisa Meningkatkan Kekebalan Tubuhnya Jadi Dia Bisa Recovery Hanya Saja Kalau Di Tanaman Recovery Itu Harus Recovery Dalam Bentuk Kupus Yang Baru Atau Tunas Yang Baru Dan Tunas Berwarna Hijau Tidak Menguning Pengguna Pengguna Tadi Tadi Saya Menggunakan Asam Bumat Asam Amino Kemudian Kalsium Dan Magnesium Seperti Itu Cuma Kalau Dihitung Untuk Memulihkan Itu Biayanya Jujur Jauh Lebih Mahal Daripada Kita Tanam Baru Seperti Itu Itu Baru Yang Saya Temukan Seperti Itu Mungkin Kalau Mbak Cynthia Terobosan Baru Bisa Dishare Ke Teman Teman Juga Gimana Mbak Cinta Terima 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 Coba Nanya Bagaimana Mbak Sinta Putus Oke Mungkin Karena Waktunya Sudah Terbatas Jadi Bagi Ingin Yang Bertanya Lebih Lanjut Bisa Nanti Menghubungi Nomor Admin Yang Ada Di Grup Nanti Akan Langsung Dijawab Langsung Oleh Mas Yofi Apianto Disini Saya Mau Mengumumkan Bagi Dua Pertanyaan Yang Mendapatkan Door Price Yaitu Yang Pertama Bapak Warsono Dan Yang Kedua Mas Hafiz Hayrudin Jadi Nanti Setelah Webinar Selesai Bisa Langsung Menghubungi Kontakt Admin Yang Ada Di Grup Agar Bisa Segera Diambil Atau Dikirim Melalui Ekspedisi Begitu Baik Terima kasih Mas Yofi Atas jawabannya Terima kasih Teman-teman Semua Yang Sudah Bergabung Sebelum Mengakhiri Acara Pada Siang Hari Ini Izinkan Saya Untuk Mendokumentasikan Kegiatan Dimohon Untuk Teman-teman Bisa Menyalahkan Kamera Zoom Agar Kita Bisa Teman-teman Silahkan Teman-teman Bisa Di On Game Terima Kasih Mas Ya Sama-sama Pak Nanti Bisa Langsung Menghubungi Nomor Admin Yang Ada Di Grup Oh Nomor Nomor Admin Saya Kirim Ke Nomor Alamat Saya Ya Mas Alamat Saya Maksud Saya Oh Ya Baik Ya Gimana Sudah Siap Dikomentasikan Oh Ada Hitungan Satu Dua Tiga Satu Kali lagi Satu Dua Tiga Oke Baik Terima kasih Banyak Kepada Narasumber Mas Yofi Afianto Sudah Mengisi Materi Yang Luar Biasa Sehingga Teman-teman Bisa Belajar Secara Budidaya Cabai Dan Bisa Diaplikasikan Nanti Ke Lapangan Akhir Kata Saya Selaku Host Webinar Bincang Bintang Seri 7 Apabila Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Teman-teman Sekalian Terima kasih Moderator Dan Pemateri Terima kasih Sama-sama Mbak Terima kasih Sama-sama Sama-sama